Halo semuanya, balik ke game bersama saya di channel Hendry Gamers Oke, di video kali ini Bang Hendry mainin game Grotopia lagi Tapi di sini ya, di video kali ini juga Bang Hendry akan ngebahas seputar konten kreator ya kayaknya ya Hari ini Bang Hendry akan ngebahas konten kreator aja gitu Nggak kayak farming kayak kemarin Kayak kemarin yang di video sebelumnya ya Nanti kita akan lanjutin lagi video itu Ya pokoknya kita nanti lanjutin ya sahabatku Dan makasih buat kalian yang udah ngehargain tuh akun ya Akun yang belum dikaitin ya Makasih buat kalian yang udah ikutan ngecounting ya Bang Hendry buka harga 0 rupiah sahabatku Jadi kalau kalian mau harga berapapun Itu levelnya bakal Bang Hendry naikin terus sampe dapet 1 DL Dan Bang Hendry akan stop disitu Dan ya DL nya buat Bang Hendry lah Nggak mungkin buat kalian ya Jadi item-itemnya buat kalian semua Jadi item yang ada di akun itu Bang Hendry nggak diambil Tapi cuma itunya aja yang Bang Hendry ambil DL nya doang ya Kalau yang lainnya nggak Bang Hendry ambil gitu Oke lanjut kita ke pembahasan kita soal konten kreator Growtopia lagi Eh Growtopia lagi sorry maksudnya Konten kreator Growtopia ya sahabatku Beberapa minggu yang lalu sahabatku Sempat Bang Hendry baru kebarusan tadi Tadi sore atau tadi siang Bang Hendry itu ikut live streamingnya Bang Heru Makasih buat Bang Heru udah ngasih informasi soal konten kreator yang satu ini Dia sahabatku Jadi dia ini Bang siapa dia itu Bang Dia itu adalah Iledas sahabatku ya Jadi kalau kalian kenal Iledas itu yang udah menyentuh subscribernya lumayan banyak sih 52 ribu subscriber ya di Growtopia Lumayan lah Nah jadi aku dapat informasi dari Hairu katanya dia belum tahu penyebab si Iledas ini kenapain karena apa Dan juga Ini ya Si Iledas juga sempat bikin video kayak gini Nah kayak gitu Video itu yang isinya di awal Bang Hendry nonton nih Dari awal sampai akhir Bang Hendry cernain ya Jadi ini versi Bang Hendry menurut Bang Hendry ini ya Jadi gak tahu benar atau enggak terserah Iledas mau komen atau ini ya terserah pokoknya ya kalian tinggal share aja ke dia nya ya Jadi disini Bang Hendry akan membahas soal seputar kenapa akun Iledas tiba-tiba di ban Yang pertama sahabatku Karena Bang Hendry lihat alasannya itu dia di ban karena program Program pihak ketiga ya sahabatku Jadi dia Jadi kita lanjut lagi soal Iledas ya Iledas ini kemarin Dua minggu yang lalu kalau gak salah dia upload video soal Judulnya kayak gitu ya Bau-bau quit Growtopia Jadi dia akan quit sahabatku Dan juga sempat dia bahas soal dia bakal gak main lagi Growtopianya kalau akunnya gak dibalikin sahabatku Karena butuh waktu yang lama kata Iledas ya Dia butuh waktu yang lama kalau gak salah dia mainnya sampai dua atau lima tahun ya sahabatku Itu lumayan lama sih Bang Hendry aja main game Eh game sorry Maksudnya main Growtopia ini aja ya sahabatku Itu baru satu tahun yang lalu sih Dan akun ini Bang Hendry itu nge-share ke kawan-kawan Bang Hendry yang sering mainin akun Bang Hendry Jadi Bang Hendry ngewarisin akun Bang Hendry selama tiga tahun Jadi akun ini Bang Hendry warisin ke sahabat Hendry Nah jadi sahabat Hendry itu yang mainin gitu ya Atau teman Bang Hendry gitu Nah jadi Bang Hendry serahin ke dia Jadi makanya akun Bang Hendry sekarang udah Kalau kalian lihat disini ya Ke properties Bang Hendry Ini kalau kalian lihat Ini akun sudah lama banget tuh Total timenya aja sudah 2000 ya 2500 ya Gak tau berapa lah ini sekian gitu Terus akunnya di create 2193 Ya itulah Ya itulah 2000 lumayan lama ya Udah lumayan lama banget Mungkin 4 tahunan atau 3 tahun yang lalu ya Mungkin ya Kalau melihat Bang Hendry Tapi atau 5 tahun yang lalu Ya pokoknya gitu lah Nah jadi Oke kita lanjut lagi bahas soal Iledas ya Iledas sempet bikin video di awal Di awal ya Dia bilang Dia ngerekam nih ya Layarnya itu dia ngerekam Seputar Layarnya itu Bahwa dia gak membuka apa-apa gitu ya Kalau Bang Hendry lihat Disitu Memang dia gak buka apa-apa Sahabatku Jadi dia buka Cuman Valorant Ya Valorant Epic Game Terus Wallpaper Engine Kalau Bang Hendry lihat Itu kalau gak salah ya Kalau salah ya Tolong dibenerin ya Bang Iledas Nah terus juga Ada Ya banyak sih Dia buka Antivirus juga Antivirusnya itu Kalau menurut Bang Hendry Rawan banget ya Kalau misalnya nih Iledas Kena hack lagi Ini ya Misalnya nih ya Bang Hendry kasih Solusi aja Untuk mencegah Namanya hacker ya Sahabatku Jadi di komputer itu Komputernya Bang Iledas Itu Bisa di hack Kapan aja Karena Dia cuman Mengandalin Windows Defender Jadi Antivirus Windows Windows Defender itu Sebenarnya Gampang ditembus Gitu ya Ya kalau misalnya Diaktifin Ya sama Masih gitu Masih ditembusin Tapi kalau kalian mau Peng Iledas Kalau mau Pakai Antivirus yang lain Bisa sih Bang Hendry Saranin Ke antivirus Avas Atau asset lah Gitu ya Ya itu recommended banget Tapi kalau Mau ditambah lagi Dominannya Ya silahkan Gitu Karena Kalau Avas itu Lumayan lah Dominannya ya Dominannya itu karena Kalau ada virus ya Sahabatku Ada hacker Itu langsung otomatis Si websitenya Yang kita buka Itu langsung Diblok gitu Langsung gak bisa dibuka Gitu gak bisa diakses Nah Jadi Kita lanjut lagi ya Tadi ya bahas Soal Ininya Terus juga di Pertengahan video ya Sampai ke pertengahan Videonya Bang Iledas Dia sempat bahas Bahwa Dia tuh Sebelum kena band Dia tuh cerita Soal Dia transaksi Gitu Ngembalikan DL Dia melok Dia melok Para konsumen Eh ya Para konsumen ya Sahabatku Jadi Dia ngambil video yang Sebulan yang lalu Sebelum dia kena Saat ini Kena band Gitu ya Nah Jadi disitu Bang Henry lihat Ya memang benar sih Aktifitasnya kayak gitu Terus juga Di pertengahan juga Dia bahas soal SSP ya Dia sempat Katanya Pas di Kalau gak salah Ditang Tapi masih bisa Gelebu-gelebu gitu ya Kayak gini ya Kalau gak salah Aduh sorry Kayak apa ya namanya Kayak nge-spam gitu loh Sahabatku Jadi Kayak Noncok gitu Nah kayak gini Ya Kayak gini nih Nah kayak gitu ya Sahabatku Jadi Dia tuh sempat kayak gitu Sahabatku Cuman Gak bisa-bisa gitu ya Gak kebuka Si vendingnya tadi Nah terus dia Bang Henry juga Dengar katanya Dia ngisi-ngisi Cuman ngisi aja gitu Ngisi stok SSP nya dia gitu Tiba-tiba langsung Kena ban Nah Terus disitu Diliatinya lah Cat-catan yang Para player tuh Masih bisa cat Tapi dia gak bisa cat Sahabatku Terus juga ada Masalah internet Ya sahabatku Masalah internet Biasa deh ya Sahabatku Kalau Masalah internet Itu masih Sensitive banget ya Kalau soal internet Banyak Apa ya namanya Di Growtopia ini Memang kadang Gak nge-like ya Bang Henry aja Nge-board aja Masih nge-like gitu Wah bang Henry nge-board gitu Kok gak kena ban bang Ya karena Gak ada yang report gitu Aku aja bang yang report Gampret anda ya Gak-gak-gak gitu Yang kegitu Jadi Pokoknya Kita tuh Friendly-friendly lah gitu ya Jadi bang Henry tuh Gimana ya Ngomongnya ya Ya pokoknya baik lah Sama kalian Kalau Kaliannya gitu Kalian baik juga Sama bang Henry Udah support gitu kan Nah Terus juga Soal Alasannya ya Nah ini Ini Abang Henry Akan bahas Soal alasannya Kenapa Elites di ban Alasannya itu Karena ada Pihak ketiga ya Aplikasi Pihak ketiga ya Yang tadi bang Henry Mungkin bahas Beberapa menit yang lalu Dia ada Pihak ketiga Tapi pas Bang Henry Lihat Dicek-cek itu Gak ada gitu ya Katanya juga Dia bilang Dia sempat juga Pake auto Atau auto clicker lah Gitu ya Auto build Atau Apalah gitu ya Nge-board gitu ya Kalau dibilang Sebutnya Bahasa kasarnya Nge-board Tapi Dia tuh Apa ya Sudah dihapus Sudah bersih Sudah bersih Semua katanya ya Nah Kemungkinan juga ya Sahabatku Kalau menurut Bang Henry nih ya Dari kesimpulan Dari Bang Henry Tadi bilang Terus juga Kesimpulan dari Videonya Ilidas Ya Itu Agak keliru juga sih Bang Henry juga sempat Ada akun Bang Henry Yang kena banner Permanen Sahabatku Gara-gara apa Ya gara-gara kena Ngespam Nah bisa jadi Ngespam juga ya Sahabatku ya Ngespam Awalnya Bang Henry Ngespam itu Dia DC Di band Berapa hari ya Kalau gak salah 30 hari tuh 30 hari Bang Henry tunggu nih Sebulan ya Sebulan Tiba-tiba Di band Lanjut lagi nih Lanjut lagi di band Dia Lanjutin yang band Yang kemarin gitu Jadi Tadinya 30 30 hari Jadi Di band 700 Kayak sama Ilidas tuh 700 berapa-berapa gitu ya Sekian gitu Nah Juga Dan terakhir ya Bang Henry udah nih Nungguin setahun lebih lah gitu ya Mungkin ya Nah Bang Henry tungguin Dan akhirnya Bang Henry dapat kabar Dimana akun Bang Henry Sekarang gak bisa Di loginin lagi ya Kalau nama wordnya itu Yang ini Sahabatku Ini Bang Henry keluar ya Ini Nama Nama Word Bang Henry Yang dulu Yang dimana Akun Bang Henry Yang sekarang Bang Henry pake Itu gara-gara Eh gara-gara sorry Maksudnya Bang Henry Yang sekarang pake ini Itu di band Sahabatku Jadi waktu itu Di band Jadi Bang Henry pake akun yang Baru Nah di akun baru ini Bang Henry Kalau gak salah Gara-gara nge-spam gitu ya Dan Sayang banget sih Sebenernya Word ini Ya banyak kenangannya gitu Dimana Bang Henry Awal lagi Gitu ya Nge-awal lagi Bikin Apa ya namanya Ya bikin wordnya lagi Gitu Dari awal Pokoknya dari awal banget Sahabatku Sama kayak yang di video Bang Henry Yang Tadi Tadi siang ya Yang upload tadi Nah Itu sama kayak gitu Jadi Bang Henry tuh Rajinnya nge-farming gitu Nge-hobi banget nge-farm namanya Nge-farm tuh rajin banget Bang Henry Kalau Soal untuk main kasino Main apa itu Udah bosen gitu sebenernya Makanya orang tuh kadang bosen Lihat Bang Henry nge-farm gitu Ulo Kok nge-farm terus Bang Gak maju-maju loh Bang Nge-farm tapi gak maju-maju loh Bang Iya sih Memang Bang Henry tuh orangnya No player Jadi kalau kalian mau Lihat lagi yang Lebih atas lagi Misalnya ilmu Bang Henry ini Udah penuh nih Di kalian gitu ya Nah Gak muat Kalian bisa nonton channelnya Iledas Channelnya Hairu Ada jurnasi gendut Ada Ya banyak lah Yang lainnya Konten kerator Konten kerator yang lainnya juga Ada The Dream juga The Dreamcraft ya Dia balik lagi ya sahabatku Balik lagi coy Balik lagi ke Growtopia ya Gara-gara Lihat si Winda Aduh Gara-gara Winda Anak-anak baru Dateng gitu ya Menyerang Growtopia Bukan menyerang Maksudnya Main Growtopia semua ya Jadi Makasih Buat Bang Winda Dan juga Makasih buat konten kerator yang lainnya gitu ya Udah Bikin Rami Growtopia lagi nih Kalau gak salah Kalau di SB itu Wordnya Wordnya sorry Maksudnya Playernya udah 61-an ribu gitu Waduh Waduh Dan juga Kesimpulan dari Bang Henry bikin video ini Adalah untuk Menginformasikan bahwa Itu kalau menurut Bang Henry Mungkin ada Di pas saat Iledes yang melakukan Mungkin Dia melakukan ngespam nih Kayak gini Aduh Sorry Kayak gini ya mungkin Apakahnya gitulah Kalau dia Dia kan ngespam tuh Kayak gini Ya kan Nah ngespam kayak gitu Mungkin Dianggap si mod Ya si moderator ini Dikiranya cheat Ya Jadi Ya akhirnya Diband Gitu ya Bisa jadi kayak gitu Ya sampai ke Keliru lah gitu ya Keliru Ya namanya Keliru Nah jadi mungkin Si modnya Mungkin keliru Sama Iledes Mungkin dia pake cheat Pake apa Hal pihak ketiga Nah gitu ya Nah tapi Gak mungkin juga sih Iledes juga udah bilang ya Di awal video Sampai di akhir Itu dia bahas Ya soal hack Soal auto clickernya Yang dia pake Terus juga Dia bahas itemnya Dia bahas Soal konsumennya Dan juga Bahas-bahas yang lainnya juga ya Tapi Yang anehnya lagi Itu diband Karena Menggunakan pihak ketiga Bisa jadi Bisa jadi nih ya Sahabatku ya Bisa jadi nih ya Bang Hintri gak tau Bener atau enggak Bisa jadi Ada Di saat Iledes melakukan Ini ya Melakukan Vending ya Gitu ya Melakukan Aktivitas vending gitu ya Tiba-tiba ada hacker nih masuk Bisa jadi juga Sahabatku Tapi kalo Dia bilang Gak ada Nuker Apa ya namanya Nuklir Apa-apalah gitu ya Jadi Pas nuklir Langsung botnya Kena ban juga gitu Tapi gak mungkin juga Kayak gitu ya Tapi Gak tau juga ya Bang Hintri Bang Hintri juga gak tau Mungkin Iledes juga di report Mungkin akunnya Bisa jadi juga ya Sahabatku Di report Gara-gara Auto Auto clicker Yang di Bulan-bulan yang lalu Atau yang pas dia pake Gitu ya Nah bisa jadi juga Kayak gitu ya Sahabatku Dan juga Kalau seputar Cheater Atau cheat lah gitu ya Bang Hintri rasa gak Gak gitu juga sih Dia juga gak pake gitu Paling dia pake auto clicker doang Si Iledes ya Ya itu aja sih Sebenernya Pembahasan Bang Hintri Next nanti kita bakal lagi Bikin video Soal seputar Grotopia lagi ya Sahabatku Yang akan kita Melanjutkan Soal Eh bukan Maksudnya kita akan Melanjutkan Ya Dirt to the L lagi ya Sahabatku Jadi kalian tunggu aja Video gue Dan juga akan Eh Dan juga Bang Hintri akan Mengasih informasi Bahwa Channel Bang Hintri Eh Bakal ada Grotopia Jadi ada Dua video ya Jadi Bakal Bang Hintri Bikin dua video Dalam satu hari Jadi satu hari Ada dua video ya Sahabatku Yang pertama Bang Hintri akan Melanjutkan Dirt to the L Dan yang kedua Di sore hari Nanti Bang Hintri Akan upload tentang Seputar Kayak gini Bahas-bahas Gimana caranya Kaya Gimana caranya Blah-blah-blah Gitu ya Pokoknya banyak lah Yang akan Bang Hintri bahas Pokoknya Di sore hari Nanti Bang Hintri akan Upload video Soal Pembahasan Grotopia Jadi Tunggu aja Konten gua Dan Thank you Buat kalian Yang udah nonton Aku dari awal Sampai akhir Video ini Dan Next Kita akan Lanjutin lagi Soal Dirt to the L Oke Bukok dari Hintri Mas pamit Mudur Dan Sampai jumpa Kita Di Video berikutnya Dan Bye Bye Bye